Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Saya doakan semoga saja di kesempatan hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat Dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ya di kesempatan siang hari ini Pertanggal 27 Februari 2022 ya Kita kembali memantau bersama-sama Di Pertamina Madalika International Street Circuit Untuk melihat dari progres pengerjaan Yang terus dilakukan diusahakan Supaya bisa rampung tepat waktu tentunya Ya disini kita mengawali video kita Dari pintu masuk sisi timur Atau jalur provinsi menuju ke sirkuit Madalika Supaya kita perhatikan untuk bagian satu jalur Yang ada di bagian sebelah kanan Sudah mulai dilakukan pengasbalan Tadi malam juga terus dikerjakan ya Untuk persiapan di segala sektor Untuk menuntaskan di mega proyek ini Ya ini merupakan bagian depan atau trotoar Yang berada di sirkuit Madalika Sebenarnya kita perhatikan disini Untuk persiapan penanaman penghijauan Maupun penataan lanjutan Pengoneksian sistem drainase Terus dilakukan Ya di bagian sebelah kanan Kita akan melihat disitu Untuk pengasbalan sudah cukup panjang Dan di kesempatan siang hari ini Nanti sore juga akan dilanjutkan Kalau kita perhatikan ya Persiapan untuk penumpahan Di bagian agregat terlebih dahulu Setelah itu dilanjutkan Untuk lapisan prime coat dan pengasbalan Ya untuk pintu masuk gerbang utama Yang berada di depan tunnel pertama Seperti yang kita lihat bersama-sama disini Sudah cukup cepat ya Pengerjaan yang didapatkan Yang sudah dilakukan disini Nah ini dia untuk bagian Landmark Pertamina Maupun penataan Masih terus dikerjakan disini Masih berbentuk ya Untuk tanah disini tentunya Akan ditimbun Dan di bagian separuhnya Akan dihiasi dengan taman-taman Supaya terlihat lebih rapi Ya untuk tulisan Pertamina Mudah-mudahan yang tersenol Terus dari sirkuit atau landmark Yang berada disini Sudah terpasang ya Yang kemarin sempat diangkat sedikit Maupun pengerjaan secara menyeluruh Dimana pada siang hari ini Kita akan pantau Pulintasan buat kalian semua Untuk melihat dari kesiapan Area tribun Yang terus dilakukan Dan material-material juga Terus didatangkan Di area-area zona tribun Yang sudah dilakukan pengacoran tersebut Ya dari pantauan kita sejauh ini Bisa kita lihat bersama-sama Untuk pengerjaan di jalur provinsi Maupun di trotoar ini Rame sekali ya Siang malam terus dikerjakan Untuk menyelesaikan dari pekerjaan Yang dilakukan Ya jadi ini tanggal 27 Jadi sebentar lagi Karena memang jadwalnya Harus selesai pada tanggal 10 Maret Mendatang Mudah-mudahan saja Untuk pengerjaan di bagian track line Segera dilakukan Sesuai dengan instruksi yang sudah ada Tentunya untuk pengacoran ulang Akan kita saksikan Tetapi saat ini masih terus diperhitungkan Untuk lebih lanjutnya Ya sebelum kita maju ke depan Untuk melihat kondisi Secara pelintasan Kita lihat dulu untuk area tribun Tinggungan ke-16 menuju ke-17 Di bagian atap membran Maupun kerangka-kerangka tribun tersebut Sudah mulai berdiri semuanya Ya tinggal lanjutan pemasangan Di bagian kerangka tempat duduk Kita masih menunggu ya Mudah-mudahan saja Cepat terselesaikan Untuk aktivitas pengerjaan Yang ada di sana Ya disini merupakan area gardu PLN Seperti yang kita perhatikan Banyak teman-teman yang bertanya juga ya Kenapa di bagian depan ini Atau di bagian sisi sebelah kiri Area run off nya Ada sedikit Atau service route ya Ada sedikit genangan Ketika hujan Selalu ada genangan disitu Kemungkinan untuk sistem drainase Sebelum terkoneksi atau belum dilakukan Pembuatan sistem drainase Kalau kita perhatikan ya Di beberapa video kita sebelumnya Memang tidak ada sistem drainase Di bagian depan tersebut Hanya ada dahulu Mungkin teman-teman ingat ya Di bagian service route Ada bentuk beton Tapi mungkin Terlalu kecil Nanti akan dilakukan untuk Penataan lebih lanjut Kita akan terus pantau Dan disini kita berada Di bagian belakang pedok Seperti yang kita perhatikan juga Untuk pembuatan-pembuatan Panel modular Terus dilakukan ya Dan walaupun persiapan-persiapan Yang dikerjakan untuk Kru ofisial Dan penempatan Untuk logistik Para pembalap nanti Dan seperti yang kita perhatikan Di belakang itu Untuk Atalat pengaspalan Masih standby disitu Artinya Belum dilakukan persiapan Untuk lebih lanjut ya Kita masih menunggu ini Untuk informasi selanjutnya Kita terus pantau Tapi tentang saja Buat teman-teman semuanya Sudah diperhitungkan ya Jadi semuanya akan Sesuai jadwal Karena memang Mereka sudah mengetahui Mereka lebih tahu ya Daripada kita tentu Kita hanya memantau Untuk melihat dari progres Aktivitas Pengerjaan Ataupun capaian Yang sudah didapatkan Ya disini kita berada Di jalur tunnel Menuju ke Bagian dalam Nanti buat para penonton Yang menuju ke Bagian zona A Zona B Maupun zona C E E F G H Akan Melewati tunnel ini Nah jadi seperti itu ya Modelnya Dan disini kita Langsung menuju Ke area tribun VIP village Untuk melihat Kondisi terkininya Apakah sudah rampung Untuk pengerjaan Di area Tempat duduknya Kita akan Sama-sama perhatikan Ya selain itu juga Untuk pengerjaan Di segala sektor Terus dilakukan Baik di bagian Pembuatan untuk Penanaman rumput-rumput Yang berada di pinggir Track Maupun di bagian Tempat parkir Dirapikan Supaya terlihat Lebih hijau ya Lebih rapi Untuk sirkuit Mandalika ini Dan disini kita Langsung menuju Ke Deluxe class Atau VIP village Seperti yang kita Perhatikan Untuk capaian Sejauh ini Di bagian lantai pertama Lantai kedua Lantai ketiga Sudah safe sekali Pengerjaan di bagian dalam Atau interiornya Saat ini Sudah terlihat Penempatan Di tempat duduknya Atau alas tempat Nanti akan ditaruh Kursi-kursi Di sini Untuk para penonton Yang berada di VIP village Atau deluxe Kelas yang berada di sini Ya di bagian belakang ini Juga sudah Oke sekali Penataan Di pengecoran Untuk para penonton Bisa Nanti Menuju ke Area tribun Saat ini Di sini Masih dilanjutkan Aktivitas Pengerjaannya Penuntasan Jadi Di tanggal 10 juga Di sini Harus selesai Aktivitas Pengerjaan Nantinya Supaya bisa Kita melaksanakan Ajang balapan MotoGP Yang sudah kita nantikan Ya ini merupakan VIP village Mungkin teman-teman Yang baru bergabung Belum tahu ya Harga tiket Yang ada di sini Yaitu 10 jutaan Ya nanti Buat teman-teman Yang sudah membeli tiket Di sini Akan menonton Balapan MotoGP Selama 3 hari Dengan harga 10 juta tersebut Dilengkapi dengan Fasilitas Yang sudah disiapkan Di sana ya Yaitu Kopi Teh Tentunya Anytime Bisa kita Dapatkan Kalau kita membeli tiket Deluxe Class Yang berada di sini Ya untuk Mandelika Grand Prix Association Atau MGPA Selaku Penyelenggara Balapan Motor MotoGP Di Serkuit Mandelika Telah merilis Kategori Serta Daftar harganya Ya penonton Bisa memilih Dari 5 kategori Di antaranya Yaitu General admission Premium grandstand Standard grandstand Deluxe Class Deluxe Class Yang kita lihat tadi ya Yang kita bilang tadi Harga 10 juta Dan Premier Class Ya Indonesia memiliki Kisaran harga Yang berbeda-beda Dari masing-masing kategori Tergantung dari Waktu dan Fasilitas Menontonnya Seperti itu Ya untuk PIP Village atau Deluxe Class Tersebut ya Berdekatan dengan Pedog Selain itu juga Fasilitas makanan Snack Dan minuman Yang kita bilang tadi ya Disediakan disitu Kemudian untuk Premium grandstand Ini merupakan Premium grandstand Yang lokasi Duduknya penonton Dilengkapi dengan Atap Ya Dan para penonton Dapat menikmati Balapan Secara Nyaman Tentunya Ya untuk Standard grandstand Adalah tempat Duduk penonton Tanpa atap Yang merupakan Budget set Istilahnya yaitu Kursi duduk Tanpa lengan Ya tidak seperti Yang ada disini Ya untuk harganya Kita akan bagikan Buat kalian semua Untuk general admission Yang berada di bagian tengah Ya Sesi latihan pertama Untuk general admission Tersebut dengan harga 115-an ribu loh guys Ya Sesi kualifikasi Untuk hari keduanya Istilahnya ya Atau hari pertama Masih itu dengan 287 ribu Sesi balapan Resenya yaitu 575 ribu Ya paket Doh harinya 805 ribu Mungkin teman-teman Sudah beli semuanya Untuk standard grandstand Yang tidak mempunyai atap Ya Sesi latihannya 230 ribu Sesi kualifikasinya 747 ribu 500 rupiah Sesi balapan Resenya itu 1,1 juta Itu untuk Standard grandstand Ya Untuk paket Dua hari Bisa dibeli dengan 1.700.000 Jadi ada Diskon sedikit Seperti itu Ya untuk premium Grandstand yang berada Tadi Yaitu hari pertama Sesi latihannya 373 ribu 250 ribu Sampai 431 ribu Harganya Sesi kualifikasinya Juga 1 juta 1 juta 1 juta setengah Seperti itu Dan balapannya Nanti Dengan harga 1,6 Sampai 1,7 juta Seperti itu Untuk harga Harga tiket Yang ada Di area General admission Premium grandstand Maupun standar Grandstand Ya untuk Premier kelas Yang berada Di atas Lantai Kedua pedok Dengan harga 15 jutaan Selama 3 hari Nah untuk Deluxe Yang berada Di bagian sisi kiri Kita ini Dengan harga 10 jutaan Dilengkapi dengan Fasilitas yang Sudah memadai Ya jadi Seperti itu ya Kita bagikan Informasi Buat teman-teman Semuanya Yang akan Atau yang belum Membeli tiket Untuk Menonton Di balapan MotoGP Dan di sini Kita berada Di standar Grandstand Atau di bagian Zona C Yang berada di sini Untuk persiapan Saat ini Sudah mulai Dilakukan Jadi untuk Box-box yang kemarin Kita lihat di sini Sudah mulai dibuka Nah material-material Yang ada di sini Saat ini Dipersiapkan Untuk pemasangan Beradaan saja Besok lusa Atau ntar sore Kita akan bisa melihat Untuk progres pemasangan Di kerangka-kerangka Untuk material Tribun Yang ada di sini Dan di sini Kita akan lanjut Ke depan Untuk melihat Kondisi dan situasinya Untuk melihat Di bagian Zona D Dimana untuk Saat ini juga Sudah mulai Didatangkan Material-materialnya Luar biasa memang Untuk pengerjaan Maupun persiapan lanjutan Untuk menjelang ajang Balapan bergensi tersebut Di sirkuit Mandalika ini Terus berbenah Terus melakukan aktivitas Pengerjaan Sejarah menyeluruh Baik di bagian Tracklane juga Saat ini kita masih Menunggu ya Untuk aktivitas Pengerjaan Pengupasan Atau pengikisan Setelah itu akan Dilanjukan Pengaspalan Ya mudah-mudahan saja Sesuai dengan jadwal Untuk pengerjaan Karena memang Waktu yang dibutuhkan Kurang lebih satu minggu Untuk menyelesaikan Dari pengaspalan tersebut Ya maka dari itu Jangan saja Kawan-kawan ya Semuanya akan bisa Terrealisasi Dan kita akan bisa Menonton bersama-sama Di sirkuit Mandalika Ya disini kita lanjut Perjalanan kita Untuk melihat Kondisi Di siang hari ini Di area zona D Yang kita bilang tadi Ini merupakan standar grandstand Kita sudah bagikan tadi Harga tiketnya Nah untuk Pengerjaan disini Bisa kita lihat Material-material Sudah didatangkan Artinya Segera akan dilakukan Perakita Nah cukup cepat ya Dari pengerjaan Yang bisa kita lihat Di area tribun Yang ada disini Ya untuk Syarat-syaratnya juga Mungkin teman-teman Belum ketahui Syarat-syarat Untuk bisa menonton MotoGP Ada empat aturan Yang ditetapkan MGPA Bagi warga negara Indonesia Maupun warga negara asing Agar bisa menyaksikan Langsung MotoGP Mandalika 2022 Pertama harus Membeli tiket Di loket resmi MGPA Menerapkan ada Platform digital Sebagai tempat Pembelian tiket Ya karena tersedia Ada 62.000 tiket Tentunya ya Untuk Perharinya Di empat kelas Penonton tersebut Ya jadi Yang kedua Batas minimal penonton Adalah 12 tahun Yang ketiga Harus mendapatkan Minimal 2 kali Vaksinasi atau COVID-19 Ya Yang ditunjukkan dengan Aplikasi Prodilinigui Dan terakhir Harus menunjukkan Hasil PCR 2 kali 24 jam Atau antigen 1 kali 24 jam Sebelum masuk Ke area sirkuit Itu penting sekali Ya buat Tuhan semua Ya wakil direktur utama MGPA Cahaya di Wanda Mengatakan Tren penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 Mengalami peningkatan Hal itu Membuat MGPA Menerapkan syarat Yang ketat Sebagai mana Ini di atur Dada pemerintah Cahaya di juga Mengatakan MGPA Dan sejumlah pihak Tengah menyusun Sejumlah skema Yaitu Bondlink Yang mencangkup tiket Menonton MotoGP Akomodasi Dan transportasi Menuju De Mandalika Seperti itu Jadi semuanya Kita sudah bagikan tadi Harga tiket Maupun syarat-syaratnya Untuk bisa menonton Di sirkuit Mandalika ini Ya disini Kita kembali Ke track lintasan Dan kita akan lanjut Ke depan Untuk melihat Kondisi di area Bukit 360 Maupun pengerjaan Di bagian zona E Nah ini ya Sudah terselesaikan Untuk pengecoran Cepat sekali Aktifitas para pekerja Untuk pengerjaan yang ada Maupun untuk zona E Saat ini sudah mulai Dipersiapkan juga Di samping Sisi kiri tunnel Untuk lanjutan Di bagian sininya Sudah ya Di cor Di bagian depan sana Untuk pengerjaan Lanjutan masih terus dilakukan Yaitu persiapan Untuk pengecoran juga Ya cukup cepat Dari pengerjaan Otomatis Dalam beberapa hari ke depan Di area tribun Secara menyeluruh Sudah dilakukan pengecoran Tinggal lanjutan Untuk perakitan Material Materialnya saja Materialnya sudah berdatangan Semuanya guys Ya Alhamdulillah Semua jadi kita Sangat senang sekali Single saat ini PR kita Yang masih kita Menunggu ini Yaitu Pengasmat pengikisan Kemungkinan tidak akan Dikikis Itu lebih baik ya Karena kita lebih Bisa menyelenggarakan Ibn MotoGP tersebut Tapi kalau tidak dikikis Mungkinan caranya Tentunya Akan dilakukan Dengan sebaik mungkin Perbaikan tersebut Tapi Sesuai dengan Persetujuan yang sudah ada Pengaspan ulang Akan dilakukan Tapi gitu Kita masih menunggu ini Mudah-mudahan saja Kita terus pantau Buat kalian Semangat melihat Dari kondisi Dan situasinya Dan disini Kita berada Di Bukit 360 Untuk melihat Dari capaian Sejauh ini Di 3 blok Yang dibangun Disini Dari bagian depan Sisi utara Maupun di timur Situ Pengerjaan terus berlanjut Persiapan pemasangan atap Di lantai kedua Masuk kita Persiapan untuk Pengecoran ya Atau penaruhan alasnya Terus dilakukan Kita doakan Untuk Area Bukit 360 tersebut Untuk Observation Deck Tersebut bisa Terselesaikan juga Walaupun tidak Karena tidak tercantum Dalam data yang sudah ada Untuk syarat homologasi tersebut ya Terutama dari Trackland Dan area teribu Kalau mungkin Observation Deck ini Tidak akan dilakukan Atau dilanjutkan Secara bertahan Kita akan terus Pantuk Ya disini kita berada Di kanan ke-12 Menuju ke-13 Untuk area disini Sudah dilakukan Pengecoran sejarah meneluruh Untuk Penempatan Tribun Tentunya Tinggal menunggu saja Untuk materi-materi Yang akan digunakan Perakitan Di area Yang ada disini Kita akan terus Pantuk dan selalu Optimis ya Bahwa untuk Megaprojek ini Penerjaannya bisa Akan terselesaikan Sesuai dengan Jadwalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari kanan ke-13 Di bagian zona H Sebenarnya kita perhatikan Untuk pengerjaan Di fondasinya Sudah selesai Di beberapa hari yang lalu Tinggal menunggu Untuk material tribun Dilakukan Perakitan saja Kita masih Berharap ya Semoga lebih cepat Tentunya Dan untuk Pengerjaan Di area zona I Yang kita lihat kemarin Seperti live Pengerjaan saat ini Terus berlangsung Yaitu Perakitan-perakitan Untuk rangka Dimana untuk Zona ini merupakan standar grandstand Yang tidak mempunyai atap Akan mempunyai koorsi juga Tapi tidak mempunyai lengan Kita sudah kupas tadi ya Jadi beberapa bagian untuk area tribun tersebut Tidak memiliki lengan Tidak single set Nanti akan secara bersamaan akan dipasang Kemungkinan kayak kemarin di WSBK Itu akan dipasang bentuk korsi Untuk standar grandstand seperti itu Kita berharap ya Semoga saja Tapi walaupun tidak mempunyai koorsi juga tidak masalah Yang penting kita bisa menyiasikan aksi para rider kita Di track circuit manalika Ini tentunya Ya untuk atapnya di premium Di standar grandstand tidak memiliki atap Nanti di bagian zona C EFGHI I Maksudnya kita Tidak memiliki atap Dan untuk premium Di bagian J K Di bagian zona A Zona B Semuanya memiliki atap Terutama di premier class Maupun deluxe class Yang eksklusif tersebut Ya buat teman yang bisa membelinya Silahkan saja Kita akan bisa menonton bersama-sama Di circuit manalika Untuk menyaksikan para pembalap Pembalap dunia Para rider Kebanggaan kita Tentu Ya mungkin Sampai disini saja Berjumpaan kita Di kesempatan siang hari ini Nanti sore kita kembali Untuk melihatkan Di situasi terkini Mudah-mudahan saja Nanti sore atau besok Untuk persiapan pengasparan Bisa kita saksikan Bersama-sama Amin Ya kita doakan Semoga sukses Ya disini kita sudah kembali Ke track lurus Untuk melihat dari situasi terkini Yang bisa kita pantau Dan bisa kita bagikan Buat kalian semua Untuk pengerjaan di area Tribun Maupun fasilitas lainnya Seperti jalur provinsi Maupun untuk penataan Lebih lanjut Terus akan kita bagikan Buat kalian semua Untuk itu Apabila generasi Maupun visual Kurang pas Mohon koreksinya nanti Dan apabila Kalian menyukai video ini Bisa dibantu juga Channel ini Dengan cara like Dan subscribe Dan bisa dibantu Share Untuk itu Saya Joni Ahmad Mengucapkan Matur Tampiasi Salam Anda Lombok Sojiga Kesehatan Supaya kita bisa Menonton bersama-sama Di sirkuit Mandalika Untuk itu Akhir kata Sampai disini saja ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton